selamat menikmati mempresentasikan satu hal yang cukup penting yaitu pemeriksaan THT yang bertujuan untuk menentukan ada tidaknya kelayangan di bidang THT hal ini diperlukan sebenarnya untuk menegakkan diagnosis THT pada penyakit-penyakit THT yang lebih akurat tujuan dari pemeriksaan ini ada dua hal yaitu tujuan umum dan tujuan khusus tujuan umum adalah bahwa pemeriksaan ini diharapkan mahasiswa mahir melakukan pemeriksaan fisik pada pasien secara rutut dan benak ada pun pemeriksaan tujuan instruksional secara khusus untuk pemeriksaan THT ini ada beberapa hal yang pertama adalah mahasiswa mampu menyiapkan ruangan dan alat serta pasien untuk pemeriksaan THT yang kedua mahasiswa mampu melaksanakan pemeriksaan telinga baik itu yang luar maupun pemeriksaan fungsi telinga itu fungsi pendengarannya berikutnya adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan hitung termasuk di dalamnya adalah sinus parangasan kemudian dapat memeriksa murut dan orfarings dan juga dapat memeriksa parings dan larings termasuk pemeriksaan leher dan pemeriksaan ibu pemeriksaan luar leher di bagian luar ini kemudian juga pemeriksaan ibu parings dalam hal ini juga mahasiswa diharapkan mampu tidak hanya memeriksa saja tetapi mampu memerawat alat-alat setelah pemeriksaan itu selesai dilakukan untuk mendukung pemeriksaan THT maka perlu dipelajari yang penting adalah anatomi dan fisiologi dari peningan hitung, pengerorok termasuk di dalamnya larings dan di dalam pemeriksaan ini untuk mencapai hasil-hasil yang maksimal atau yang optimal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah bahwa tempat atau ruangan yang dipergunakan untuk memeriksa ini perlu sedikit gelap dan diperlukan serbekas cahaya dalam memeriksa bagian-bagian yang kecil yang letaknya tersembunyi sebabnya bagian THT ini hampir semuanya bagian atau lubang-lubangnya kecil-kecil dan letaknya tersembunyi disamping diperlukan teknik pemeriksaan tertentu tempatnya juga harus agak seperti tadi sudah saya sebutkan gelap dan diperlukan sebekas sinar dari alat-alat yang dapat digunakan antara lain lampu kepala seperti yang ada seperti ini tetapi juga secara tidak langsung dapat dipergunakan lampu seperti ini tetapi ini diganti cermin dengan dan dibantu lampu molistik biasa dan alat-alat yang lain yang biasa dipergunakan itu dengan mempergunakan otoskopi seperti ini ini namanya otoskopi kemudian kalau kita berbicara mengenai posisi penderita dan pemeriksa ini pada pemeriksaan THT diperlukan satu posisi yang khusus dimana penderita dan pemeriksa saling duduk di kursi berhadapan sedikit menyerong dengan lutut masing-masing merapat jadi tidak tidak saling kikuk kalau bahasa-bahasa lainnya dan kalau diperlukan pada posisi-posisi tertentu maka penderita bisa diarahkan ke samping atau ke kiri atau ke kanan dan dalam hal ini juga masih diperlukan satu hal lagi untuk apa yang disebut dengan fiksasi kepala jadi kepala memang perlu di pegang atau ditempatkan pada tempat yang dapat disandaran kursinya yang biasanya menggunakan headrest tetapi di sini biasanya digunakan dengan pembantu atau perawat yang memfiksasi kepala yang kita periksa pasien khususnya pada anak-anak sebenarnya ini ada cara-cara khusus untuk memeriksa yaitu tangan yang biasanya mengganggu pada pemeriksaan itu oleh ini biasanya dipanggul oleh ibunya atau oleh bapaknya itu tangannya dilipatkan untuk kemudian difiksasi oleh orang tuanya kalau kita berbicara mengenai alat-alat atau instrumen yang dipergunakan untuk pemeriksaan THD sebenarnya akan sangat tergantung dari orang yang akan kita periksa namun demikian juga perlu dipertimbangkan bahwa alat-alat ini pun ada alat-alat yang sederhana yang dapat dipergunakan untuk pemeriksaan di rumah sakit atau di kulit klinik namun demikian juga bisa ada alat-alat yang lebih canggih dan semuanya tergantung pada organ yang akan kita periksa apakah kita memeriksa hidup dan sinis paranasal ataukah kita akan memeriksa telinga maupun tenggorok dan lariks saya kira begitulah kira-kira untuk sementara nanti akan ada peragaan untuk alat-alat ini tersendiri dalam dasarnya untuk mendukung pemeriksaan telinga maka berikut akan kita berikan urean sedikit mengenai telinga dan jalur pendengaran sebagai berikut telinga itu seperti kita ketahui bersama terdiri dari 3 bagian bagian yang terutama adalah bagian telinga luar kemudian telinga tengah dan di dalamnya adalah telinga bagian dalam telinga luar sendiri itu terdiri dari daun telinga atau regula dan kanalis auditorius externus dan membrana timpani yang memisahkan antara telinga luar dan telinga bagian tengah dan telinga bagian tengah ini merupakan satu ruangan yang berisi udara dan ditutup oleh selapur pendiri yang di dalamnya terdapat rangkaian tulang pendengaran yang terdiri dari tiga tulang yang terkenal dengan stapes, malis, dan inges telinga dalam sendiri ini terdiri dari dua bagian bagian yang lunak dan bagian yang keras bagian yang keras itu yang kita sebut dengan labirinosius yang merupakan susunan ruangan yang terdapat di dalam paspetrosal system puralis dan labirin membranus itu yang lunak yang merupakan susunan kantong-kantong atau dektes dektes yang terdapat di dalamnya labirin yang terdapat di dalam labirinosius dan alat kesimbangan adalah disitu ada utrikulus, sakulus, dan kanalis sinisikularis dan untuk pendengaran adalah yang disebut dengan dektes koperaris telinga ini juga lewat telinga tengah dihubungkan dengan nasofaring, satu hidung melalui satu saluran yang disebut dengan tuba auditiva yang dulu dikenal sebagai tuba estahis tapi sekarang nama ini sudah tidak dipergunakan lagi oleh karena sudah ada perjanjian internasional yang kita pergunakan adalah tuba auditiva jadi bukan tidak menggunakan istahis lagi saluran ini menghubungkan telinga tengah dengan udara luar melalui muaranya yang di nasofaring normalnya saluran ini terdapat dalam keadaan tertutup tetapi akan terbuka bila dalam keadaan kita mengunyah misalnya atau menelan sebagai akibat kontraksi dari otor potensor dan levator palatini oleh sebab itu saluran ini setiap waktu akan mengatur keseimbangan tekanan udara yang ada di dalam telinga dan yang ada di luar dan juga dapat berfungsi sebagai saluran luar cairan atau drainage kalau kita membicarakan mengenai fungsi telinga ini sebagai fungsi pendengaran itu sebenarnya ada dua fase yang dapat kita pergunaan kita terangkan di sini yaitu yang pertama disebut fase mekanik dan yang kedua disebut fase elektrik fase mekanik atau fase fisik itu meliputi satu gelombang tertangkapnya gelombang suara dari luar ke membrana timpani dan lewat membrana timpani ini bisa getaran disalurkan ke telinga bagian dalam lewat tulang-tulang atau rantai tulang pendengaran yang sebenarnya ini merupakan donkrak kalau dalam sistem donkrak mobil mengganti ban itu itu mendongkrak sedemikian ringannya atau beban yang berat menjadi ringan karena sistem donkrak pada tulang-tulang rangkaian tulang pendengaran ini dan antaran ke dalam ini kemudian akan diterima ke perilipul di dalam vestibulum selanjutnya disitu ikut gelombang suara dalam cairan perilim perilim di dalam vestibulum dan perilim ke perilim timpanika yang menyebabkan getaran pada endolin dan di dalam endolin ini ada satu organ yang disebut dengan organ korti yang disana ada akhiran syarab yang di dalam organ korti ini ada sel-sel sel-sel pendengaran yang nantinya dari sel-sel ini getaran dari cairan ini lewat membrana tektoria itu sensasi akan diteruskan ke syarab-syarab pendengaran atau syarab-syarab pendengaran yang nantinya akan menuju ke otak dan ini sebenarnya satu konsep yang dapat kita belajar bersama-sama di dalam buku-buku yang cukup banyak dan itu nanti akan masuk kepada apa namanya fisiologi elektrik sehingga gangguan-gangguan yang ada di dalam lintasan ini itu bisa gangguan pada fase elektrik yang dapat menyebabkan apa yang disebut dengan tuli syarab atau yang disebut dengan sensory neural deafness berikut ini adalah pemeriksaan telinga diharapkan sudah-sudah dapat memperhatikan dengan benar pemeriksaan telinga penderita duduk di kursi yang berhadapan menyerong terhadap pemeriksa pemeriksa memakai masker dengan kedua lutut masing-masing rapat pemeriksa memakai lampu kepala kemudian memfokuskan sinar lampu alat yang disiapkan garputala satu set diagnostik THT atau otoskop neumatoskop inspeksi lakukanlah inspeksi pada daerah telinga luar melakukan tekanan pada tragus kemudian palpasilah bagian daun telinga dan sekitarnya serta daerah belakang telinga untuk memeriksa kanalis auricularis dan membrana timpani tanpa spekulum buatlah kanalis auricularis externus menjadi agak lurus dengan mengatur posisi daun telinga bila menggunakan spekulum pilihlah ukuran spekulum yang sesuai masukkan spekulum dengan lembut tes gar putala pemeriksaan dengan gar putala tes rina gar putala digetarkan kemudian didekatkan di depan telinga penderita penderita memberitahu apabila sudah tidak mendengar getaran suara tempelkanlah tangkai gar putala pada tulang kepala di belakang telinga tanyakan pada penderita apakah masih mendengar suara gar putala tes swaber getarkan gar putala tempelkan tangkai gar putala pada tulang dahi diantara dua alis bandingkan suara gar putala antara telinga kanan dan telinga kiri apakah sama kerasnya tes swaba getarkan getarkan gar putala tempelkan tangkainya pada tulang kepala di bagian belakang telinga atau mastoid apabila penderita sudah tidak mendengar suara gar putala pindahkan dan tempelkan tangkai gar putala ke tulang mastoid pemeriksa lakukan prosedur yang sama diawali dengan pemeriksa terlebih dahulu pemeriksaan dengan pneumatoskop gunakan pneumatoskop dengan cara pasanglah corong pneumatoskop pada liang telinga luar dan hidupkan lampunya pompalah pneumatoskop dan lihatlah gerakan membrana timpani sudah sudah sekian mari kita lanjutkan pemeriksaan kita ini dengan pemeriksa hitung dan sinas perang masal pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara inspeksi palpasi dan perkusi sebenarnya pada pemeriksaan telinga sama juga halnya untuk mendukung dan memahami pemeriksaan pemeriksaan ini maka saya akan berusaha dan memberikan beberapa hal seperti berikut udara pernafasan itu masuk ke dalam rungga hidung melalui kedua nares anterior dan satu daerah yang melebar yang disebut dengan vestibulum yang akhirnya akan sampai ke daerah nasofaring melalui nares posterior vestibulum itu dilapisi oleh satu lapisan kulit yang berambut berbulu ketar merupakan lapisan kulit yang menutupi hidung bagian luar rungga hidung itu dibagi menjadi dua oleh satu septem nasi yang susun oleh tulang maupun tulang rawan atau kartilaku sedangkan septem nasi ini dilapisi oleh satu membrana mukosa yang banyak maskularisasinya anatomi dari dinding lateral rungga hidung ini terlihat lebih rumit ada tiga pasang tulang yang melengkung yang dilapisi oleh mukosa yang mempunyai banyak maskularisasi juga dan menonjol ke ruang hidung yang disebut dengan konhe atau konha inferior media dan konha superior di bawah tiap konha ini terdapat satu alur atau satu miates yang disebut sebuah